Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat berharap dilantiknya tim ahli utama dapat menunjang peningkatan kinerja dari seluruh SDM dan lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri pelantikan pejabat fungsional ahli utama pemerintah Provinsi Jawa Barat di Genung Sate Bandung beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Syahril menghadiri acara pelantikan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Genung Sate Kota Bandung. Pelantikan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan. Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad, Kepala FKPD, Pejabat Struktural, serta Karyawan dan Karyawati di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. PJ Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan mengharapkan pejabat fungsional ahli utama yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Iryawan juga menampakkan bahwa ahli utama harus bisa menjadi widya iswara yang menjadi panutan, teladan, mendidik, melatih, serta harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam pengetahuan dan teknologi. Guru utama juga harus lebih dari guru-guru lainnya. Tadi sudah banyak pesan kepada guru utama maupun guru utama ya, di mana saya minta setelah memasuki ahli utama ini harus betul-betul bisa seorang sebagai agudah suara yang menjadi panutan, menjadi teladan, mendidik, melatih. Demikian dengan gurunya juga. Guru saya sampaikan juga harus mengikuti perkembangan zaman, mengupdate, baik itu pengetahuan dan lain sebagainya. Sehingga nanti apabila mengajarkan seorang guru utama harus lebih daripada guru-guru yang lainnya. Ketua Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat Syahril mengatakan pejabat ahli utama ini nantinya bisa menjadi semacam guru di mana mereka ditempatkan. Ilmu mereka harus di atas yang lainnya. Dan diharapkan dengan dilantiknya tim ahli utama bisa menunjang peningkatan kinerja dari seluruh SDM di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini kita menganggap sangat baik sekali ya, karena di mana pejabat Esalon 2 ini bisa nantinya menjadi semacam guru ya. Tentunya nanti mereka ditempatkan di SDM sebagai pelatih nanti tentunya. di mana ASN dalam bidang yang mereka tekunin selama ini apa yang menjadi permasalahan dan kebijakan-kebijakannya bisa diteruskan atau bisa ditindaklanjutin oleh yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!